Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik nombok subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing disini. Seperti disini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang disini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Henry Kiang. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama saya Henry Kiang di Meja Unbox. Iya, kali ini kita akan unboxing. Apa yang kita unboxing? Yang kita unboxing adalah speaker yang harganya sangatlah murah, yaitu hanya Rp20.000. Nah, jadi speaker yang kita unboxing ini adalah speaker A9 Bluetooth, speaker mini LED portable wireless, speaker BASS-086. Nah, jadi speaker ini adalah speaker nomor 1 yang ada di Shopee, yaitu dengan penjuara Rp10.000+. Dan produk terlaris nomor 1 di kategori speaker. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Dia seperti ada kreknya gitu. Bentuknya ini sangat unik ya kalau saya rasa. Dan dia ada beberapa mode yang bisa kita gunakan, yaitu dia disini menggunakan Bluetooth, dia bisa menggunakan microSD, dan juga bisa menggunakan USB atau flash disk gitu ya. Saya rasa kalau untuk spesifikasi kita nggak perlu baik bahas ya. Paling disini ada stereo speaker, kita bisa untuk nelpon, kita bisa pakai Bluetooth, ya itu aja sih. Dan tidak ada yang terlalu penting yang kita bisa bahas dari speaker ini. Yang terpenting adalah pertama bentuk, kedua buit kualiti, ketiga kualitas suara. Nah, jadi langsung aja kita unboxing. Nah, jadi kita sudah unboxing speaker dengan harga Rp19.000 ini. Dan kita lihat di bagian boxnya sini, kita langsung disambut dengan speakernya. Di sini ada tulisan musik, mini speaker. Kalau untuk masalah mereknya ini nggak ada ya. Nah, ini support by phone, laptop, tablet PC. Di sini extra bass performa apalah ini. Kenapa saya nggak bahas baik spek? Karena ini speaker Rp20.000. Kalau misalnya ada spek yang wah itu pun mungkin ada-ada aja ya. Di sini dia kapasitas baterainya mengejutkan 520 mAh. Nah, jadi cukup tahan. Oke, langsung aja kita unboxing. Karena tadi speknya bisa kalian baca ya. Kita nggak terlalu bahas spek sih. Yang penting suaranya bagus atau nggak. Keren atau nggak. Nah, oke langsung kita buka. Udah kosong ya gini aja. Nggak ada lagi. Berarti langsung kita buang. Sip. Nah, sip sip sip. Di sini kita dapat kabel micro USB. Yang dia sangat pendek yaitu paling 20 cm lah ya ini ya. Nah, ini kalian nampak. Dia menggunakan micro USB. Dan ini dia langsung speakernya. Nah, dia speakernya bentuknya seperti telur retak gitu ya. Nah, kalau untuk masa build quality-nya seperti biasa di channel menjaan box, kita harus coba menggunakan palu gitu. Nah, oke. Kita lihat di bagian atas. Dia jaring ya. Jaring kawat. Kemudian bagian sampingnya ini, dia seperti plastik. Plastik yang cukup solid ya. Kalau kita lihat di sini. Bagian sininya. Kalau untuk masa build quality dia solid sekali ya. Kalian denger. Solid sekali. Kenapa solid? Ya, karena dia ukurannya sangat kecil. Mau bahan yang lebih tipis pun dia terasa solid gitu ya. Kecuali tadi bentuknya gede. Menggunakan plastik seperti ini. Mungkin dia nampaknya lebih kopong ya. Nah, jadi itu menguntungkan buat mereka gitu. Jadi di sini kalau kita lihat. Di sini ada tempat pengecasan micro USB. Di sini ada on off-nya. Di sini ada slot micro SD. Di sini ada slot flash disk. Di sini ada tombol next ataupun back ya. Dan sekarang kita langsung hidupkan saja. Satu, dua. Kalau untuk model lampunya dia nggak ada. Dia kayak gini aja. Seperti kalian tahu nggak? Most zaman dulu dia LED-nya kan seperti ini kan. Nah, jadi kalau untuk speaker mini ini dengan harga Rp20.000. Dia nggak ada mode, nggak ada apa. Dia hanya polosan speaker kecil. Tetapi kalau untuk speaker dengan harga Rp30.000 yang sangat recommended. Dia itu ada di belakang. Selain suaranya bagus. Dia juga banyak sekali mode ya. Nah, jadi mungkin kita lihat dulu bagaimana kualitas suara dari yang Rp20.000 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi kalau untuk desainnya sebenarnya cakep ya. Cakep desainnya. Cuma suaranya... Enggak. Power off. Nah, ini dia. Berarti daya speaker-nya ini, daya Bluetooth-nya ini nggak terlalu bagus ya. Koneksinya kenapa? Ini kan kondisinya masih hidup. Kenapa yang terkonek itu Bluetooth speaker yang di belakang itu yang kita beli dengan harga Rp30.000 itu? Karena saya kan kalau sudah paling kan otomatis laptopnya ini kan dia menyambungkan mana jaringan terbaik. Berarti ini kualitas dari Bluetooth-nya nggak begitu bagus ya. Sekarang coba kita re-connect lagi Bluetooth-nya. Sebentar. Untuk konek kesininya pun lambat ya. Tergolong lambat ya. Jadi, kalau untuk masalah koneksi Bluetooth langsung dapat kesimpulan nggak gitu bagus ya. Tapi ukurannya kecil banget ya. Ini tangan saya pun lebih besar lagi. Ini ukuran saya. Nah, ukuran tangan. Kecil sekali. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan kualitas dari speaker dengan harga Rp20.000 ini ya. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama dan yang sudah pasti adalah Nggak recommended kenapa? Selain bisa dibilang kalau kalian beli barang Rp20.000 Minimal fungsinya itu nggak jelek lah ya gitu. Kalau ini sih tergolong jelek sih. Kenapa? Ya, walaupun harganya sebenarnya sangat murah yaitu Rp20.000. Suaranya sangat cempreng dan nggak enak di kuping kalian. Ya, daripada kalian dengerin musik dengan alat seperti ini. Saya ada unboxing. Sudah saya unboxing di channel video sebelumnya. Speaker dengan harga Rp35.000, suaranya sangat bagus. Ini Rp20.000, ini Rp35.000. Perbandingan suara Rp1.000.000. Jauh banget. Pokoknya ini bagus banget. Nah, untuk video unboxingnya sudah ada di channel saya. Kalian cek aja video saya sebelumnya. Nah, dan sekarang sebagai pembanding, nanti dikira saya bohong kan gitu. Kita langsung buktikan saja kualitas suaranya dari speaker ini. Nah, suaranya aja sangat cempreng gitu. Sekarang langsung kita coba speaker ini. Nah, suaranya aja udah bulat ya. Nah, langsung connect. Sekarang langsung saya tes aja ya. Ini nggak tes yang seperti biasa ya. Ini hanya semi-semi tes aja lah. Biar kalian tahu gitu. Kita langsung ke bassin aja ya. Nah, speakernya asik kan. Ini harganya cuma Rp35.000 loh. Dan dia sudah mempunyai fitur musik sensor dan juga RGB yang bisa kalian pilih modenya. Dan ini cakep dijadikan finisher. Makanya saya rekomendasikan ini. Jadi, saya nggak masukkan link dari speaker ini ya. Saya nggak masukkan link ini karena sangat tidak recommended. Kalau skornya itu diibaratkan 2 per 10 lah. Ini nggak recommended. Jadi, saya buang saja. Nggak saya pakai. Dan saya bakalan letakkan link pembelian ini. Harga terpercaya. Dan yang paling murah se-SOPI. Karena saya sebelum pesan barang, saya sudah cek dulu. Mana yang termurah dan toko terpercaya. Oke? Mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info di sub-channel ini. Dan apabila ada kritik, salah komentar. Silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya dikian. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Ini sudah murah. Harganya itu nggak beda jauh sama yang tadi 20 ribu kan. Suara mantap. Fitur mantap. Desain keren. Ini best sekali lah pokoknya. Selamat menikmati. Terima kasih.